4.000 undangan guys dan kamu udah sebarin itu? udah kalo boleh cerita gimana sih awal pertemuan sama Yesy? awal pertemuan dari may saya gak sih sama Yesy? bingung baik lagi di Grita Buka Praktek oke sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumber viral kita kali ini ada saatnya kalian untuk subscribe youtube channel ini dan jangan lupa kalo kalian juga punya cerita mau di sharingkan disini silahkan kirimkan cerita kamu besar nama, nomer telepon dan juga domisili dimana ke email dibawah ini dan juga kalo misalkan kalian tau ada temen atau apa segala macem yang mau diceritakan bisa komen dibawah oke ini dia narasumber viral kita kali ini ada Mas Rian semangat dong semangat udah semangat ya oke kalo temen-temen yang punya tiktok pasti kebagian FYP-nya Mas Rian nih ya walaupun awalnya aku tau dari Instagram terus baca komen buka aja di Rian apa kalo di Instagram? Rian Dono Rian Dono di tiktok untuk kronologinya saya ke Rian Dono di tiktok ya kan? rame banget mas Rian batal nikah? iya wah hamin berapa batal nikah? hamin hamin tiga hamin tiga pacarnya berapa lama sih? satu tahun setengah satu tahun setengah iya betul oke boleh gak diceritain kronologinya gimana? ini kan sebenernya awalnya viral itu karena bisa dibilang sekarang mantan pacar ya? iya betul mantan pacarnya nge-up video bahwa undangannya dibakar itu ya? iya yang undangan sama siapa tapi pas hari H nya nikahnya sama orang lain iya itu dari situ mas Rian akhirnya memberikan klarifikasi coba gimana sih awalnya jadi awalnya aku ngundang dari sebelumnya satu minggu yang mau akan hari H yang akan datang aku ngundang tuh aku nyari-nyari siapa yang belum keundang itu kan aku nyari belum keundang aku ngundang dulu pas hamin tiga itu dia nelfon katanya mau sertifikat dituangkan di buku nikah itu kan aku pernah bilang memang aku pernah bilang gini kita mau nikah yuk tapi rumah ada buat nanti buat kalau kita udah nikah oh yaudah rumah yang dimana itu yang disebelah kataku ya yaudah akhirnya kita itu berjalan lah pacaran tiba-tiba kenapa dia meminta itu sebelumnya kan si mahar itu udah ditentukan dari 2-3 bulan yang akan datang oke rencana nikahnya berapa bulan sebelum hari H kemarin? rencana nikah 4 bulan 4 bulan berarti selama 4 bulan itu persiapan? iya 4 bulan 5 bulan sekitar 4 bulan 5 bulan terus itu sudah ditentukan maharnya? iya betul oke maharnya apa aja nih? kalau uang dibuketin ya sama uang itu dia minta 226 ribu 22 perak 226 ribu sesuai tak? tanggal, bulan, dan tahun iya emas kayak gitu ya abis sekitar 36 jutaan itu namanya bukan mahar ngasih kalau dari Sunda itu kita nggak ada yang ngasih mahar itu kita itu tapi dia aku ngasihnya sesudah akad itu yang emas oke ya oke berarti yang ngasihnya itu sesudah akad ya? iya terus rumah ada tempat tinggal juga setelah nikah juga gitu ya? iya itu oke nah di hamin 3 atau hamin 4 dia minta sertifikat rumah? iya hamin berapa? hamin 3 hamin 3 nah itu sebelum-sebelumnya ada kayak kan itu kan panjang kan? untuk persiapan segala macem mas kan melakukannya berdua ada yang aneh nggak sih? atau dia ada minta sesuatu atau apa? enggak sih nggak ada yang minta sesuatu aku aja kaget gitu tiba-tiba mintanya kayak gitu gitu kenapa nggak diomongin dari bulan-bulan sebelumnya gitu tiba-tiba hamin 3 dia minta itu kenapa undangan dia nggak disebarkan oh bahkan dibakar tuh kan yang di tiktok tuh oh jadi undangan kamu itu maksudnya undangan bagian laki-lakinya kamu yang sebarin sendiri iya cewek sebarin sendiri gitu bahkan mertua aku calon mertua aku minta undangan 1 ribu seribu? seribu undangan dong seribu undangan? iya seribu undangan bahkan nggak disebar rencananya ini sebesar apa nih pestanya? ya semewah mungkin yang di kampung lah gitu itu yang punya WO-nya juga ada ikut seribu undangan waduh iya itu seribu belum mamah 2 ribu itu mamah berapa? 2 ribu undangan jadi 3 ribu undangan 3 ribu 4 ribu aku sama Yesy 500-500 dari perusahaan aja itu ngasih undangan 1 ribu aku uh 4 ribu undangan guys dan kamu udah sebarin itu? udah udah 3 ribu udah sebarin ya mamah sama kamu ya? iya 3 ribu sekitar 3 ribu udah undang udah sebar makanya banyak kamu kan banyak yang bertanya tuh di pas hari Jumat banyak yang bertanya ini mana mempelai wanitanya mana jadi intinya menggantikan itu bukan untuk menikah jadi menutupi aib perempuan menutupi soal itu kan banyak yang bertanya undangan kok nggak ada si mempelai perempuan gitu kan jadi masa mama harus menjelaskan ketamu satu persatu gitu kan makanya ada inisiatif dari saudara temen-temen mama yaudah hari H nya kita adain si mempelai perempuan sesudah itu Yesy memutuskan oh jadi memang hari H itu ada mempelai perempuan ya? setengah hari itu setengah hari siapa itu? ada saudara itu saudara berarti? iya saudara dari mama oh berarti itu cuma untuk menutupi aib si perempuan iya dan nggak tahunya dia dan nggak tahunya dia bercore di tiktok bikin video iya padahal kalau enggak mah udah diam-diam aja ya udah diam aja aku nggak mau nuntut apa enggak aku nggak mau nuntut enggak apa enggak aku mau diam ikhlas mungkin ini jalan yang terbaik gitu aja waduh sayang sekali tapi jadi viral banget itu ya sampai jutaan yang nonton luar biasa dan akhirnya Mas Rian memberikan klarifikasi yang menurut aku lumayan panjang dan jelas juga gitu kan itu di posisinya di gedung desa kan kajatan itu aku aku lagi diem ya lagi baca-baca undangan siapa nih yang belum keundang gitu kan kok banyak banget yang nge-tag gitu aku diem itu sampai teng 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 banyak tuh aku buka tiktok loh kenapa bikin tiktok aku aku klarifikasi lah gitu kan ya ada kan di video itu yang sebelumnya aku bikin video aku bikin video yang kedua bikin ketiga akhirnya video dia yang viral itu dihapus malamnya oh itu sempat dihapus oke tapi pemutusannya gimana nih apa dia mengundurkan diri sebagai calon istri atau gara-gara sertifikat rumah lost contact kita sekeluarga pas mau hari H mendatangi ke perempuan oke mendatangi perempuan kita nggak mau ada yang nggak yang diinginkan kita bahkan bawa rurah bawa tokoh-tokoh masyarakat ada budewan juga ikut iya kan akhirnya kita semua datang ke rumahnya ditanya ya sih kamu bener udah nggak mau nikah sama Marian kalau nggak ada ini bener ditanya lagi dibolak-balik lagi ditanya lagi bener gitu kata mah udah pulang semua kita pulang temen-temen semua pulang gimana nih besokan ini mau hari H H nya itu gimana nih udah akhirnya saudara-saudara yaudah nanti takut banyak tamu undangan yang bertanya kita nyari mempelai perempuan aja oh my god oke untuk sertifikat rumah sendiri memang tidak bisa diberikan atau gimana sih itu memang memang mamah gini ya aku bilang mah ya sih mau mahar ini loh kok mau ini kenapa nggak bilang sebelum-sebelumnya gitu kan aku bilang ke mamah sama ke bapak mah gini-gini yaudah mamah tanda tanganin sertifikat rumah loh kok ditanda tanganin kata aku ini kan dari bikin undangan dari pre-wedding dari foto-fotograpper ya gitu kan dari WO semua mamah yang handle kenapa mamah rela mau ngorbanin ini ya kan aku bilang eh mamah bilang mamah pengen lihat anak bahagia kata aku kebahagiaan mamah penderitaan aku apa nantinya ngebatin gitu ditanya lagi ditanya lagi sama bapak udah pik yang penting resepsi jalan nggak ada akan gitu kalo boleh cerita gimana sih awal pertemuan sama ISI awal pertemuan dari mau ada penyalonan rurah ya kebetulan rurahnya adanya mamah itu ya aku kan dulu pesantren di Garut ya di Malangbong tuh pesantren pulang kata mamah dulu ya ini cerita ini ya pertemuan ya pulang ke rumah di rumah tuh banyak orang banyak tim tim sukses ya dia ada kebetulan dia kerja di desa juga sama bapak aku ada dia gimana sih mau pendekatan lah gitu dulu dekat dekat dulu nih dia mau apa aku kasihi mau nasi goreng tuh inget aku pasi hujan-hujan mau nasi goreng dong berapa satu aja aku fotoin nih bener satu yaudah pesen empat aja aku pesen empat tuh malem-malem hujan-hujan mbak hujan-hujan akhirnya gimana sih ya pengen mendapatkan sebuah hati gimana aja ya gitu aku kasih terus aku beliin akhirnya dekat lah gitu ya sampai nggak langsung dekat sih itu berjalan nyewak dengan siringnya pendekatan ya pendekatan kita main ke kota kalau nggak salah ke Pulau Karta ya kita main ya kamu dia juga abis putus katanya sama pacarnya ya yaudah kamu jangan diam terus kan sekarang ada aku kata aku kan dia tuh nggak bisa move on katanya ya gimana sih aku kalau pengen mendapatkan si perempuan gombalan cowok itu pasti datang semua pasti ada gitu kan pasti ada gitu akhirnya mendapatkan lah gitu di tukang martabak di cikambek oke aduh ya gitulah akhirnya jadian gitu dekat tuh udah jadian main 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 gitu kan akhirnya si ibu ibu dia memutuskan untuk menikah oh jadi yang minta duluan nikah dari ibunya ibunya dia kebetulan mama lagi umroh habis gitu lu lu kalau saya pokoknya nggak enak lah lu kalau sayang ke Yesi lu kalau cinta lu nikah besok di KUA satu hari aja beres kata ibunya bukti chatnya juga masih ada aku nggak hapus lah aku bilang ke mama ma aku suruh nikah sama ibunya Yesi nikah yaudah nikah sama bener bener ditanya Rian sayang Yesi sayang 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 itu akhirnya kita ditemukan lah gitu nikah yaudah mama pulang umroh kebetulan dari umroh itu mama pulang umroh kita nyari tanggal, bulan, dan tahun yang bagus kalau di Sunda itu gitu kan akhirnya mendapatkan tahun, tanggal ya sampai lah ke pernikahan ada yang bilang apa ya katanya aku lihat-lihat ya di video orang ada yang bilang aku nggak nggak pernah ke rumahnya ada yang nggak nggak pernah nyolek orang tuanya aku ke rumahnya terus bahkan aku bawa keluarga empat kali loh ke rumahnya mau nikah itu berarti empat bulan terakhir itu sebelum menikah adalah persiapan iya betul yang menyiapin mama semua mama semua dan tim luar biasa jadi sebenarnya tidak ada tanda-tanda apapun nggak ada nggak ada sama sekali kalau boleh flashback lagi apa sih yang mungkin meyakini Rian untuk menikahi Yesi satu ya udah nyaman sayang terus orangnya gimana ya susah lah dijelasinnya intinya gitu aja ya kan maksudnya kalau untuk menikah kan humoris lah orangnya oh humoris berapa tahun sih sama Yesi? sama oh sama oh seangkatan ya seangkatan seangkatan cuman beda bulan aja beda bulan lebih tua kamu apa lebih tua dia? lebih tua Yesi oh lebih tua Yesi oke berarti udah batal nih ya penikahnya ya iya may sayang nggak sih sama Yesi? bingung ya kalau dibilang mas bilang sayang ya sayang dari hati yang paling gitu kalau kalau lihat kemarin intinya gimana ya sakit hatinya hati aku jadi bingung kalau dibilang sayang ya sayang sama Yesi oke udah lost contact banget nih kalau aku kalau di chat dibalas kalau nggak di chat aku nggak nge-WA duluan soalnya aku nggak nge-blokir WA dia nggak nge-blokir what Instagram dia nggak nge-blokir apa tapi dia yang nge-blokir aku oh oke nah dari pertemuan terakhir sama keluarga yang akhirnya Yesi memutuskan untuk tidak menikah iya udah sempat kontak lagi? nggak nggak sama sekali? dia juga nggak kontak kamu juga? nggak 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 kontak nggak apa oke wah iya sih udah mau nikah ya kan hamin tiga ada kejadian seperti ini dan akhirnya harus membatalkan semuanya pertama kali dibatalkan akhirnya mamah juga memutuskan untuk pergi aja dari rumah Yesi apa sih yang mas Rian rasain? aku sih berusaha untuk tegar aja dari apa ya aku nggak mau kelihatan terpuruk sedih dari tamu undangan dari mama, bapak aku berusaha untuk kuat tegar tapi di belakang itu aku hancur soalnya kan pasti yang dikuat mama papa juga udah banyak banget iya betul tenaga, uang dan ini persiapannya udah 100% mungkin ya? betul udah 100% tidak ada syarat lain selain sertifikat rumah? nggak ada sih bener-bener karena sertifikat rumah aja? iya betul maksudnya siapa tau ya ini kan spekulasi aja siapa tau memang dia sebenernya belum mau nikah akhirnya coba cari cara gimana caranya nggak juga? nggak tau takal aku gitu karena undangan dia pun nggak disebar ada apa itu gitu kan? iya, kok nggak disebar di awal iya itu sekarang aku no comment aja dia mau bicara apa-apa aku dan keluarga diem aja nggak apa-apa takut salah ngomong aja iya, iya, iya dia mau bicara apa itu hak dia mau bilang mau ngomong apa mau ngomong apa itu terserah yang penting aku dan keluarga sudah memaafkan mereka gitu aja sip, mantap tapi udah nonton video klarifikasinya ya sih udah diambil tadi kan ya gimana sih ngomongnya berblit-blit aslinya itu ngomongnya berblit-blit ya apa ya bingung aku juga menghina orang tua katanya yang jelas sejak kemarin yang lip itu kan dia yang ngejelek-jelekin tapi aku mah diem aja bahkan sampai sopir ambulan datang ke rumah ngapain? kan sama dia tanya aja kata Bang Chaudet juga keluarga Pak Said nama bapak Pak Said ya? nama Pak Said itu cina keluarganya gak benar gitu kan banyak yang bertanya tuh kok mancodet supir ambulan akhirnya supir ambulan ke rumah saya gak tau apa-apa demi Allah kata mama bilang aku gak gampang percaya sama omongan orang tanya aja ke Yesinya langsung ke sana akhirnya dia ke Yesinya gak tau apa ngomong apa tuh oke aku mah mau di jelek-jelekin mau apa terserah gitu aja mau dia mau ngomong apa ngomong terserah gitu aja yang penting sudah lakukan yang terbaik ya capek aku udah capek aku gak mau debat gak mau apa udah capek udah ketemu sama Yesi tadi? udah di live di rumpi iya klarifikasinya sendiri-sendiri sendiri-sendiri tapi akhirnya ketemu akhirnya diketemukan perasaan ketemu lagi gimana? pengen nangis sih Kak sedih suka keinget masa lalu iya bahagia-bahagianya iya betul tapi gila sih kalau udah soalnya udah sampai mau nikah kan ya iya bener-bener hamin tiga gitu kan iya oke tadi juga ketemu mamanya di Yesi aku langsung cium tangan langsung nyapa nah mungkin kalau misalkan kalau tadi kan udah ketemu ya sama Yesinya iya udah mungkin kalau misalkan Yesi juga nonton deh Mas Yian mau bilang apa? mungkin ini jalan terbaik lah jaga diri baik-baik semoga dapat jodoh yang terbaik gitu aja iya buat Mas Rian juga ya dari aku semoga dapat jodoh yang terbaik iya amin 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 ini kan pasti terjadi bukan kebetulan kan sudah direncanakan sama Tuhan iya betul pasti nanti dapat yang lebih baik kan belum tentu juga kalau jadi nikah akan baik kan iya betul beruntungnya sebelum nikah sudah ditunjukkan iya betul kalau mungkin memang bukan jodohnya iya bukan berarti Mas Rian gak baik ataupun Yesi gak baik iya mungkin memang belum jodohnya aja iya ini kan tadi yang nyiapin semua mama ya iya semuanya gitu kan dan setau aku juga aku baca-baca dan nonton juga semua model dari mama iya apa isinya udah disiapin sebenarnya itu sebetulnya bukan dari mama dari hasil kerja aku aku sisihkan aku kerja aku kata-kata mama bilang kamu kerja uang habis terus kamu sisihkan aja ke mama yaudah aku sisihkan ke mama mama ngasih seperlunya aja sebutuhnya aja itu kan kumpulin lah gitu ya aku udah beli apa ya resepsi gitu kan daging bikin kue kalo di kampung itu bikin dodol iya bikin dodol gitu lah kue-kue gitu semuanya udah 90% lah kue-kue itu daging sayuran semua udah siap total berapa sih kerjainnya sisaran kalo sama yang wedding sama wedding sama pre-wedding sama apa-apa nyampe 100 100 juta wedding 3 bulan yang wala itu yang punya WO nya yang punya nama loh restu abadi boleh di take nanti ya restu abadi itu terbaik emang itu terbaik restu abadi itu mantep dari Cikampek restu abadi it's the best oke udah gak apa-apa yang penting sekarang bisa semoga bisa cepet move on dapat yang terbaik juga amin amin terus lebih baik lagi ke depannya amin oke cepet-cepet dapet penggantinya juga amin 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 kalo ada pengganti kita FYP lagi masuk ke sini lagi oke ya mantap lah thank you mas Rian sudah datang hati-hati pulang ke Purwakarta nya ya iya iya teman-teman makasih menonton video ini semoga bisa dapet pelajaran yang luar biasa mungkin ini berat kalo misalkan kita ada di posisi mas Rian iya tapi semua itu adalah rencana Tuhan yang kita tidak bisa obrak-abrik walaupun berat tapi pasti ada indah di depannya iya betul thank you mas Rian nonton sampai habis ya makasih ya jangan lupa follow instagram aku disini dan nonton video lainnya disini see you see you